Selamat malam Karena ketika kami menyediakan permainan, kami tahu tentang kesempatan yang akan kita belajar di sini. Bandung, Repik, memiliki salah satu tim terbaik di Liga, dan bagi kami, itu adalah percayaan. Mari sini dan cuba menikmati masa depan. Dan bagi kami, saya pikir kami mempunyai kontrol pada permainan pertama hal. Kami mempunyai kami mempunyai banyak situasi pada permainan pertama hal. Dan bagi kami mempunyai kemudian. Dalam kedua hal, kami mempunyai awal. Dan setelah ini, Bandung pula kembali. Kami mempunyai kebunyai kebunyai kebunyai. Kami mempunyai kebunyai kebunyai kebunyai. Dan kami mempunyai kebunyai kebunyai. Kami mempunyai kebunyai, penerbaga telah mendapat semanisimu. Dan setelah itu, Bandung Tape selama Red Anaters, kepada Jayaustikaid. Kami mempunyai sederta Mempunyai Penelitianan. Kami mempunyai kebunyai kebunyai, apapun diselesaikan. Dan di akhirnya kami mempunyai kebunyai 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 kebunyai. ya di bawah pertama dia mengatakan Persif bisa mengontrol jalannya pertandingan dan membuat beberapa situasi terdekat gol, namun sayangnya tidak ada gol yang tercipta di bawah kedua ada gol cukupan dari Persif dan setelah itu Persif terus menekan balik dan menciptakan perasaan yang sangat berbiasa, tetapi menurutnya setelah gol kedua pertandingan tetap ada silik bergantung tetap-tap menyerang dan bertahan, menyerang dan bertahan gol kedua menurutnya sangat berbiasa dan setelah itu dia terus bertahan dan menggunakan bagaimana selamat malam selamat the match was very difficult like all the games that day, but means it's a giant here, everybody knows and playing in at night they hit me so it's not so easy play here but we working very hard during the week in our plan our plan is we have focus 100% in our plan we believe in our plan and we put it on practice and we get the result I want to say thanks for the fans for sure they are incredibly supporting us watching the game and give us power and now we have very good very difficult game against against Maka Sata so we have to put our our mind down on the next game after 14 matches that we didn't lose finally we lose one to be honest we didn't play well we didn't deserve to win we didn't deserve to lose also problem was mostly midfield and we lost one penalty and free kick which was a little question but I will not mention after changes we stopped to play but it was not enough finishing was not there the last two games there was a problem with finishing so this is something we need to improve next week setelah 14 kali main akhirnya kita kalah di rumah sendiri akhirnya ini bukan hal yang kita inginkan tetapi justru serang saya tidak melihat bahwa kita bermain cukup bagus akhirnya bisa juga kita menerima kekalahan seperti ini problem kembali saya pikir ada di berandang di tengah saya tidak ingin mempermasalahkan masalah ini hati yang terjadi kemudian break it yang terjadi tapi ini menjadi bahan yang bahwa sebuah kita semua ya dari pekut sendiri sih tadi ngeliat di babu pertama kita cukup apa cukup cukup bisa melawan di babu pertama dan babu kedua kita terang untuk penyerahan dan kita kehilangan waktu penalti dan itu membuat kami jadi agak sedikit turun dan mungkin terus skor juga kita membuat jadi makin turun berdub dan semoga di tandingan berikutnya bisa mempunyai hasil maksimal dan bisa bersamaikan yang terbaik dari untuk tim setelah 18 kali berbandingan tidak kalah hari ini kita kalah mungkin bulu makbun untuk kita mengaitu anak-anak terima kasih selamat menikmati terima kasih